Di usia yang tidak muda lagi, Nurdin dibantu istrinya Sutimah mempersiapkan bahan-bahan untuk berjualan nasi goreng. Sebuah rutinitas yang dijalani sejak 10 tahun terakhir oleh pasangan suami istri ini. Sebelum berjualan nasi goreng, pria asal Tegal ini sempat bekerja serabutan untuk menghidupi anak dan istrinya. Pas saya pernah kerja jadi megang kuci di kehakiman, karena saya dipindah ke Bogor, saya mundur, itu saya ngalamin. Dan juga saya juga ngalamin namanya orang kepengen duit lagi gak kerja, pernah kerja bangunin juga ngalamin. Situ saya kerja lah, bagi gaji cuman berapa waktu itu saya? 17 ribu waktu saya kerja, 17 ribu sehari. Berjualan nasi goreng di jalaninya bermodalkan ilmu dari teman dan keluarganya. Mangkal di kawasan Setiapudi Jakarta, Nurdin percaya pengalaman hidup mengajarkannya untuk terus bersyukur dengan hasil yang didapat. Dapatnya sih kadang-kadang orang dagang gak tentu ya, kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang gak, cuman aku gak ngeluh. Sesekali ramai, sesekali sepi, namun yang paling membuatnya sedih saat gerobat rusak di tengah jalan, butuh waktu dan uang untuk memperbaiki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa ini Pak? Wah ini Pak, kembes bahannya saya. Hah? Kembes, jadi mau jualan gak bisa. Jualan ini. Oh, rusak? Rusak, jadi di kompa gak, gak kenceng-kenceng. Jualan apa ini Pak? Jualan nasi goreng Pak. Sih goreng ya, udah berapa lama Pak? Ya, sekitar tiga tawaran ya Pak. Udah lama ya? Ya, lumayan. Jadi udah rusak nih ya, buat saya lihat juga udah ini. Udah gak keropok begitu dah. Saya, FND Pak, dari Partai Perindo. Iya Pak. Bagaimana kalau saya tawarkan gerobak Bapak diganti dengan gerobak yang baru, gerobak Perindo? Kalau Bapak Minat itu ya, saya terima kasih, mau. Oh, ya insya Allah, Partai Perindo ingin membantu Bapak dan para pedagang-pedagang lain. Untuk memberikan bantuan gerobak supaya dagangannya lancar dan terus bisa mesejahtera. Amin, amin. Hari ini, Nurdin menerima buah dari kesabaran dan perjuangannya. Rezeki itu datang dari arah yang tak pernah dia duga. Terima kasih, saya mengucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Artini Perindo Ibu Piliana Tanu Sudibyo atas bantuannya modal usaha berobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Teruslah berjuang, Pak Nurdin. Kegigihan dan semangatmu akan menuai rezeki berlimpah demi keluarga.